Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keluruh Melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS Saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior Memandang itu seperti herois bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang Pertama menganggap yang lain sebagai musuh bukan lawan politik Yang kedua adalah menghalalkan segala cara Terjadi perdebatan panas antara jurubicara paslon nomor urut 1 Pimpin Sopian Dengan jurubicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang juga senior Pimpin saat di PKS Awalnya Fahri menyinggung strategi perang dalam pemilu presiden tahun 2024 Namun hal tersebut dibantah oleh Pimpin yang mengkritisi cara pandang Fahri Dengan menyandingkan pemilu dengan perang Menurutnya itu sangat berbahaya Cara pandang perang dulu memang dianggap herois Tapi semakin hari ada konsekuensi dari cara pandang pemilu Yaitu perang menganggap yang lain sebagai musuh bukan lawan politik Yang kedua adalah menghalalkan segala cara Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS Cara pandang transformasi di PKS ini Mengalami satu transformasi perbaikan melihat pemilu tidak sebagai perang Tapi ini sebagai kompetisi Mohon maaf ketika presiden PKS Pak Suhaibul Iman kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu Saat ini inilah semenurut saya yang berbahaya Ketika perang memang menghalalkan segala cara maka apa yang terjadi saat ini Saya mohon maaf yang terjadi saat ini Satu politisasi hukum Dua politisasi bansos Tiga politisasi ASN Ini yang terjadi sebetulnya Pipin melanjutkan setelah Fahri keluar dari PKS Cara pandang transformasi di PKS mengalami perbaikan Dari cara pandang melihat pemilu tidak lagi sebagai perang Tapi sebagai kompetisi Perang itu artinya menghalalkan segala cara demi memenangkan perang Yang terjadi adalah pertama politisasi hukum Politisasi bansos Ketiga politisasi ASN Mendengar hal tersebut Fahri terdesak dan ingin menyelap Pipin Tapi Pipin segera membalas Agar ia diberikan kesempatan untuk meneruskan Kenapa saat ini yang terjadi Selesaikan saya dulu Selesaikan saya dulu Ini bagian dari saya Kalau saya selesai Saya tadi Bang Fahri diam Saya ngomong Saya dulu Saya dulu atau Bang Fahri Saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia Saya minta waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia ya Saya dulu atau Bang Fahri Silahkan Inilah saya kira pentingnya kita punya etika Alasan Fahri menyelap Karena Pipin dianggap menuduh dirinya Namun akhirnya Fahri menyerah Karena itu adalah waktu Pipin bicara Ia lalu meminta waktu untuk mengklarifikasi pernyataan Pipin Pipin lalu menyendir Fahri dan cara-cara paslon 02 Dengan mengatakan inilah pentingnya manusia memiliki etika Saya kembali Kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor Menurut saya harusnya kita berkah Terima kasih, apresiasi kepada mereka Karena apa? Ini sudah offside Saya katakan bahwa politisasi hukum Sudah jelas ini Pertama politisasi hukum sejak MK memutuskan Kemudian MK-MK Kemudian memberikan tegur hukuman Pemberhentian terhadap pamannya Gibran Terus yang kedua adalah saat ini di KPP Menguatkan bahwa ini dipaksakan Pipin melanjutkan Harusnya bangsa ini berterima kasih kepada para akademisi Karena mereka memberingatkan kepada pemerintah Terjadi penyalahgunaan wawanan Politisasi hukum sudah jelas di depan mata Dari politik hukum sejak keputusan MK Kemudian MK-MK Yang memberikan teguran sampai hukuman pemberhentian Terhadap pamannya Gibran, Anwar Usman Dilanjutkan putusan di KPP Yang menguatkan bahwa ada unsur pemaksaan hukum Ketika seorang anak presiden dicalonkan Ia menyatakan dengan tegas Bahayanya negara Kalau anak presiden yang saat ini dicalonkan Kemudian berusaha mempolitisasi hukum Kemudian mempolitisasi pemenangan tertentu Bahwa ketika seseorang Anak presiden Ini saya harus katakan bahayanya negara kita Kalau misalnya anak presiden saat ini Kemudian dicalonkan Dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum Kemudian saat ini mempolitisasi bansos Untuk pemenangan tertentu Maka yang kita khawatirkan adalah Nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya Maka dia juga melakukan politisasi bansos Politisasi hukum peraturan di daerahnya Bupati juga begitu Kemudian nanti kepala desa juga begitu Saya akan tanyakan kepada anak-anak muda saat ini Menjadi pemimpin di bangsa ini Yang dikhawatirkan adalah Nanti gubernur ingin melanjutkan kekuasaan keluarganya Maka ia juga akan melakukan politisasi bansos Politisasi hukum Belum lagi bupati juga akan melakukan hal yang sama Sampai kepala desa juga melakukan hal demikian Lalu bagaimana dengan anak-anak muda yang berprestasi Kalau virus nepotisme ini menjalar ke seluruh pelosok Nusantara Kapan anak muda yang bukan anak-anak berkerah putih Yang tidak punya darah biru ini menjadi pemimpin bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya